Ingin punya smartphone 2 jutaan bisa untuk gaming? Punya chipset yang bagus, baterai yang besar dan fitur yang lengkap sampai ada NFC-nya? Sepertinya ini adalah smartphone untuk kamu. Ya ini dia smartphone-nya, Infinix Hot 11S NFC. Nama yang cukup panjang ya guys ya. Namun ini adalah sebuah smartphone gaming dari Infinix yang dijual dengan harga 2,4 juta rupiah. Namun tentunya ini sudah termasuk bonus juga ada NFC-nya. Nah smartphone ini membuat saya cukup tertarik karena memang memiliki fitur yang lengkap. Disertai juga dengan tech price yang tidak terlalu mahal. So mari kita langsung lihat isinya bersama. Ini dia retail box dari Infinix Hot 11 NFC yang telah rilis resmi di Indonesia. Nah sepertinya ada kerjasama ya antara Infinix Mobile dengan Mobile Legends. Dan ini adalah karakternya Mia dengan logo 5 Year Anniversary. So tampilan boxnya seperti ini, Hot 11 NFC dan juga disini sama. Di sisi atasnya brand Infinix dan untuk produk knowledge-nya ada di belakang guys. Nah yang menjadi keunggulannya memang ini adalah sebuah smartphone yang dedicated untuk gaming. Dengan chipsetnya Helio G88. Touchscreen-nya sudah 90Hz refresh rate. Dia juga memiliki kamera 50MP kamera utama. Dan fast charging 18W. Ada fitur NFC ya guys ya, nice banget. Dan baterainya 5000 mAh. Serta ini sudah dilengkapi dengan fingerprint. Nah internalnya 6x128 dan bagi saya ini sudah sangat cukup untuk harian. So sekarang mari kita unboxing bersama smartphone ini. Nah ini kotaknya sudah terbuka dan kita akan langsung melihat unitnya ya. Infinix Hot 11 NFC yang masih di seal plastik seperti ini. Nanti kita akan lihat bersama ya guys. Kemudian di dalam packaging ini, kita buka dulu. Nah kalian akan diberikan kelengkapannya seperti ini. Pertama tentunya kita akan diberikan sepenangkat alat charge-nya berupa adapter 18W lengkap dengan kabelnya. Kemudian kalian juga akan mendapatkan disini adalah SIM card ejector ya guys ya yang masih tersil. Lalu kalian juga akan diberikan panduan dari penggunaan produknya. Kemudian disini adalah screen protector ya guys ya yang masih belum terpasang di Infinix-nya. Kemudian ini juga adalah kartu garansi dari tempat untuk servisnya guys. Nah ini adalah invitation card dari Infinix mirip kayak dolar ya guys ya. Welcome to join X Club. Dan terakhir adalah sebuah case complimentary, clear case yang nanti kita gunakan langsung ke Infinix-nya ya guys. So inilah aksesoris kelengkapannya. Dan sekarang mari kita lihat bersama tampilan dari Infinix Hot 11 NFC ini. Dan inilah tampilan dari back covernya Infinix Hot 11 NFC yang telah kita unseal bersama. Dan saya memilih warna hitam karena menurut saya warna hitam ini lebih perfectly blend kalau kita bawa smartphone ini kemana saja. Dan juga untuk tampilan dari desainnya disini kalian akan melihat logo Infinix. Dan kalau diperhatikan lebih dekat untuk desain ini dia memiliki stripe desain ya guys sehingga membuat kesannya jadi lebih elegan. Nah juga dari sisi kamera kalian bisa lihat disini sebenarnya ada 3 kamera saja. Yaitu kamera utamanya 50MP, kamera depth sensornya itu 2MP, dan satu lagi adalah AI kamera. Sedang untuk di bawah ini adalah Quad Plus dan satu lagi adalah cuma notifikasi saja. Dan dari sisi depan kalian akan melihat tampilan dari center kamera selfie disini. Ini adalah kamera 8MP. Dan melihat dari sisi bodinya disini adalah polosan guys tidak ada apapun juga. Kemudian disini kalian akan melihat ada tombol untuk volume up dan volume down. Dan juga disini adalah penempatan dari fingerprint. So kita sudah tidak jamannya lagi main disini. Tapi disini guys dan ini membuat lebih desain modern untuk si smartphone nya Infinix Hot 11 NFC. Nah kemudian dari sisi bawah kalian akan melihat speaker disini satu. Sebenarnya ada dua. Yang satu lagi dia menyatui dengan eartipsnya. Jadi sebenarnya ini adalah stereo speaker ya guys ya. Kemudian disini kalian juga akan melihat ada penempatan untuk USB Type-C yang kalian gunakan untuk charge. Dan juga disini ada jack audionya. Nah dari sisi sebelah sini kalian akan melihat ada satu tempat untuk meletakkan SIM tray. Nah sekarang mari kita lihat bersama. Dan inilah tampilan dari SIM tray nya Infinix Hot 11 NFC. Jadi ini bukan SIM hybrid. Tapi kalian bisa menggunakan dual SIM disini dan satu lagi tempat untuk meletakkan microSD. Nice! Nah satu hal yang saya notice ketika saya menggenggamnya dan kemudian melakukan unboxing. Maka saya telah menyentuh back cover ini. Dan saat itu juga banyak sekali fingerprint saya guys yang telah merekat di back covernya. So pada saat pembeliannya kita akan diberikan dua buah aksesoris. Pertama adalah screen protector seperti ini. Dan yang kedua adalah sebuah clear cover. Dan ini screen protectornya telah saya pasang di Infinix. Namun seperti yang kita alami pada umumnya. Saya masih sangat kesulitan untuk menggunakannya dengan tepat. Dan akhirnya masih menyisakan seperti ini. So sebenarnya hal ini bisa diatasi kalau pihak Infinix sudah meletakannya untuk kita. Dan sebagai pengguna baru kita tidak kesulitan memasang screen protector ini. Mungkin ini saya akan remove dan saya akan ganti segera ke tempered glass. Kemudian kita akan langsung menggunakan back case nya ini guys. Dan inilah tampilan dari penggunaan case di Infinix Hot 11 NFC. Seperti yang kalian lihat penampilannya sudah cukup bagus. Dan kita lihat dari sisi proteksi untuk kamera bumpnya. Ya case ini sudah melindungi dengan sempurna ya untuk kamera bumpnya. Dan melihat dari penempatan presisi untuk cuttingannya. Ya disini sudah pas. Dan untuk cut hole disini untuk fingerprint juga sudah bagus. Di sisi bawah ya kita juga sudah diberikan cut yang sudah pas dan presisi. Dan disini polosan dan di atasnya juga tentunya polosan. Yes sama. Nah di bagian depan ini masih menyisakan sedikit lips guys. Sangat tipis. Tapi setidaknya ini bisa melindungi smartphone kalian kalau kalian letakkan di atas meja seperti ini. Nah sekarang mari kita langsung menyalakan smartphone ini untuk pertama kalinya. Dan inilah tampilan dari startup pertama kali Infinix Hot 11 NFC. Nah kita akan cek terlebih dahulu disini. Klik menu untuk settingnya. Lalu kita scroll dan mencari untuk storage. Nah untuk storage ini sendiri seperti yang kalian lihat masih tersedia 107GB. Jadi totalnya 108GB. So masih banyak banget guys space yang bisa kalian gunakan. Kemudian di smartphone ini kalian juga mendapatkan support untuk kita cek terlebih dahulu disini display and brightness. Dan screen refresh rate. Nah disini bisa auto switch. Namun saya lebih memilih untuk menggunakan 90Hz. Dan setelah mengganti ke 90Hz layar ini jadi lebih smooth dan lebih responsif guys. So menurut saya jika kita menggunakan Infinix. Baiknya kalian langsung men-settingnya ke 90Hz refresh rate. Agar pengalaman browsing kalian jadi lebih sempurna. Next kita akan melihat untuk tingkat responsif dari fingerprint scannernya Infinix Hot 11 NFC ini. Ya sangat cepat sekali lagi kita coba. Ya tidak ada kendala. Dan fingerprint ini bekerja dengan sangat baik guys. Pertama kita coba terlihat terlebih dahulu untuk tingkat dari max brightnessnya guys. So ini adalah kecerahan maksimal yang bisa kalian lihat dari layarnya Infinix Hot 11 NFC. Dan juga untuk resolusinya kita klik disini kemudian kita pilih ini settingnya sudah 360 tapi kita bisa cek lalu advance option. Dan bisa pilih 1060 at 60 fps. So guys ini adalah maksimal resolusinya dan juga ini adalah maksimal tingkat kecerahannya. Silahkan kalian nikmati. Ya ini smartphone yang sudah kita unboxing bersama. Dan impresi saya saat unboxing smartphone ini, ini adalah sebuah smartphone yang sederhana. Dalam artian, saat kita unboxing dan melihat isi paketnya, semua itemnya campur aduk di dalam box ini. Tidak ada penataan yang cukup baik dari Infinix-nya. So terkesan kurang rapi saja untuk pengemasan item pendukung smartphone ini. Kita diberikan screen protector namun tidak dipasang sekalian. Adapter ada, tapi adapter ini juga seperti produk aftermarket yang ditempel stiker Infinix. Pesan saya kepada Infinix, mungkin untuk kedepannya produk-produk yang dirilis bisa lebih diperhatikan lagi. Khususnya jika kamu memberikan screen protector, maka ada baiknya kamu bantu pasangkan agar saya dan teman-teman bisa langsung menggunakannya. Dan saya mencoba tadi untuk pasang sendiri ternyata tidak presisi dan kurang rapi. Hasilnya saya kembali remove it to screen protector dan rasanya membazir. So hopefully kedepannya produknya bisa disajikan dengan lebih baik. Karena sudah saya remove screen protectornya, maka saya sudah memesan tempered glass untuk melindungi layar dari Infinix ini. Namun selain masalah presentasi, tentunya saya harus menggunakan smartphone ini untuk melihat apa saja sisi kelebihan dan kekurangannya. So, ditunggu untuk video reviewnya ya guys ya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe. Karena kedepannya akan banyak konten-konten yang bisa saya hadirkan untuk kalian. Saya Adrian Undur pamit dahulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!